Guna menumbuhkan minat baca masyarakat Kabupaten Tapin, kantor perpustakaan dan arsip daerah Kabupaten Tapin melalui mobil perpustakaan keliling, mulai Senin kemarin melakukan aksi perdananya untuk melayani masyarakat Tapin yang ingin membaca, khususnya di kawasan RTH Rantau Baru. Dipilihnya RTH Rantau Baru dikarenakan tempat ini merupakan tempat yang setiap harinya cukup ramai didatangi masyarakat, sehingga tempat tersebut menjadi tempat yang strategis untuk menarik perhatian masyarakat. Selain disediakan ratusan buku dengan jenis yang beragam di mobil perpustakaan keliling, petugas perpustakaan juga menyediakan bangku dan meja kecil untuk memudahkan para warga saat membaca. Kami ini dari kantor perpustakaan dan arsip daerah Kabupaten Tapin mengadakan mobil keliling Guna memberikan minat baca di seputaran Rantau Baru di Kabupaten Tapin di sini. Kami mencoba memulai tangga yang tadi, tangga 6 Biptuari, itu kami mulai membuka mobil keliling di seputaran Rantau Baru sini. Kami dijadwalkan setiap hari Senin, direlisasi akan setiap hari Senin ini di Rantau Baru sini, membuka mobil kelilingnya. Dari jam? Dari jam 4.15 sampai jam 6 sore. Harapannya mudah-mudahan minat baca di Kabupaten Tapin, orang-orangnya tambah banyak, tambah suka dengan buku-buku yang ada di perpustakaan. Nah pemirsa, bagi Anda yang tertarik untuk menghabiskan santai sore Anda sambil membaca untuk menambah wawasan, menyambangi mobil perpustakaan keliling bisa menjadi salah satu pilihan. Perpustakaan keliling ini juga akan rutin hadir melayani masyarakat di kawasan RTH Rantau Baru setiap hari Senin dari pukul 4.15 hingga pukul 6 sore.